Gunung Warak di sisi barat. Hutan Pinus di Gunung Warak masuk desa Sumber Ejo kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, Jawa Timur terbakar pada Rabu, 30 Agustus 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat perhutani dan puluhan personel gabungan bersama relawan berusaha memadamkan namun sempat terkendala medan. Ditambah, kayu Pinus mengandung getah dan mudah terbakar. Pantauan di lokasi kejadian, tak hanya pihak kepolisian, namun TNI, BPBD Ngawi serta unsur relawan. Mereka sudah baik sampai ke titik api. Sayangnya, karena medan sulit, upaya pemadaman dilakukan manual. Mereka menggunakan ranting pohon untuk memadamkan api dan membuat ilaran. Widodo, anggota relawan SAR LPJ Ngawi mengatakan mereka dan petugas gabungan terkendala medan. Medan Gunung Warak tergolong curam. Sekaligus, angin kencang membuat api makin mudah menjalar. Dia memperkirakan api bermula dari dekat kawasan permukiman warga. Tepatnya di sebelah barat Gunung Warak, api diketahui saat sudah membumbung tinggi dan menjalar ke dekat puncak Gunung Warak. Sementara, Kapol Seksini AKP Selamat menuturkan jika jarak lokasi titik api dengan permukiman warga sekitar 1 km, pemadaman agak sulit karena pohon pinus mengandung TH yang mudah terbakar. Sehingga, tak hanya semak belukar, kebakaran berdampak pula pada sebagian pohon tegakan. Saat ini, petugas masih berupaya untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke dekat pemukiman warga. Ini api datang pertama kali dari mana, Pak? Dari sisi barat. Yang terbakar ini selain pohon pinus apa aja, Pak? Awal-awal kemudian dari sisi permukiman warga, terus berambah sampai ke Pintan, sampai ke Pintan. Sementara, kita antisipasi dulu di Pintan, Pintan, untuk menuju ke titik Gunung Warak. Pak, di sana ada perumahan RPU juga, ada kapi lecet juga. Seperti yang dekat-dekat lihat, api sudah mulai akan dikurang. Tapi ini berusaha semaksimal mungkin agar api sehingga bisa padam. Pak, kalau melihat Pak itu pinus-pinus yang masih hijau, masih hijau, bisa sulit pemadamnya untuk kapinya, Pak? Betul. Jadi, pinus ini sifatnya mengandung getah, sehingga sangat susah dipadamkan. Jadi, kita upaya prioritasnya yang di bagian bawah, setelah yang di bagian bawah sudah padam, nanti baru ke bawah.